Kabar tak terduga datang dari AS Roma. Klub berjuluk Igi Alorosi tersebut kepergok ingin membajak megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Beredar gosipnya, kedatangan CR7 ke Stadion Olimpico merupakan titah langsung dari Alenatore Igi Alorosi, Jose Mourinho. Menurut media lokal yang berbasis di Italia tersebut, rumor transfer Cristiano Ronaldo sejalan dengan kesuksesan Igi Alorosi menyabet gelar UEFA Conference League. Perlu diketahui, AS Roma mampu menjuarai UEFA Conference League usai menumbangkan Feyenoord di partai puncak. Dalam laga final yang berlangsung di Albania Kamis 26 Mei 2022 itu, AS Roma menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Nicolo Zaniolo pada menit ke-31 memanfaatkan asis Gianluca Mancini. Satu-satunya gol itu mampu dipertahankan AS Roma hingga pertandingan usai, sehingga Gialo Rossi berhak menjadi juara edisi perdana UEFA Conference League 2021-22. Gelar UEFA Conference League ini juga membuat Mourinho menjadi pelatih pertama AS Roma yang membawa Illupi menjuari atrofi bergengsi UEFA. Tercatat, AS Roma belum pernah menjuarai kompetisi bergengsi Eropa yang dibentuk UEFA, kendati Illupi pernah menjadi juara Intercity Spare Cup pada 1961 silam. Selidik punya selidik, pasca memenangi UEFA Conference League, Mourinho berkeinginan agar AS Roma lebih kompetitif di musim anyar. Sejurus dengan itu, ia mendesak manajemen untuk menggaet pemain bintang. Tak tanggung-tanggung, Mourinho langsung menunjuk mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Mourinho inginkan Cristiano Ronaldo. Menurut Ilme Sagero, AS Roma tak main-main untuk membacak Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Pasalnya, perintah tersebut datang langsung dari Jose Mourinho yang menginginkan proyeknya musim depan lebih kompetitif dan bergengsi. Dia pun mendesak manajemen untuk menggaet satu bintang. Dalam benak Mourinho, sosok yang ia inginkan adalah Ronaldo. Semula, nama Ronaldo tak terbesit di pikirannya. Namun The Special One lantas tertuju pada Ronaldo lantaran AS Roma kesulitan menggaet bintang gratisan Juventus, Paulo Dybala. La Joya, julukan Dybala lebih memilih berkostum Inter Milan saat meninggalkan Turin dengan status gratisan per Juni tahun 2022 nanti. Dengan Dybala yang kian mendekat ke Giuseppe Meaza, Mourinho langsung banting setir. Tak tanggung-tanggung, ia menunjuk Ronaldo sebagai daftar keinginannya musim pada bursa transfer musim panas. Setelah kemenangan di konferensi, Mourinho langsung berbicara tentang proyek yang harus tingkat tinggi, tulis laporan tersebut. The Friedkins meyakinkan dia, menjamin dia membeli pemain besar. Jose Mourinho seperti yang kita tahu, adalah orang yang super ambisius, dia tidak ingin menjalani musim pasang surut dan meminta lompatan ke depan untuk proyeknya yang baru. Paulo Dybala, sedang menunggu Inter dan untuk saat ini itu adalah prioritasnya, Cristiano menginginkan sang juara, Roma ada di jendela transfer. Kendati menginginkan Ronaldo, namun keinginan Mourinho tampaknya akan bertepuk sebelah tangan alias gagal total. Bagaimana tidak, Nahoda Anyar Manchester United, Eric Ten Hag, belak-belakan jika Ronaldo masih akan jadi awak kapalnya musim depan. Ten Hag sendiri siap untuk melibatkan Ronaldo dalam proyek pembangkitan raksasa tidur dalam diri The Red Devils. Sang manajer asal Belanda tersebut melihat CR7 sebagai pemain besar yang masih punya ambisi untuk sukses di usia 37 tahun. Keberadaan Ronaldo di ruang ganti Old Trafford akan sangat krusial karena ia bisa menjadi mentor sekaligus pusat permainan tim United yang miskin pemain dengan mental juara. Aku sangat tidak sabar untuk segera bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo. Ia adalah pemain, raksasa, dengan ambisi dan prestasi luar biasa, ungkap Eric Ten Hag dalam wawancaranya bersama Mike Fairway dari The Telegraph. Tentu saja aku ingin agar ia tetap berada di Manchester United. Statistiknya sangat bagus dan ia masih pemain penting di sana, tambah pria 52 tahun itu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.